Halo guys, balik lagi dengan gue Firut di Firut Gaming kali ini gue bahas tentang Amplified jadi banyak yang request ke gue gue sendiri juga setengah mati gimana cara dapetin Amplified Dimension Essence yang cepat sebanyak mungkin semaksimal mungkin lah ya kalau dibilang cepat ya pasti lama tetap gue aja lama cuman tindaknya semaksimal mungkin jadi gini pertama Amplified itu antara drop jadi atau lu craft lu craft pun butuh namanya Black Tears Black Tears itu agak susah nah pertama cara pertama yaitu memang craft otomatis yang kita bicara sekarang adalah gimana cara dapetin Black Tears nya nah Black Tears nya lu dapetin dari Plank Gate itu udah jelas gue udah pada tau jadi semaksimalnya lu cari dengan kayak craft itu adalah lu dungeon PG lu dapet drop Black Tears dari sana kadang-kadang Amplified bentuk jadi juga equipment ya kan equipment nya lu dismantle itu pertama jadi lu nanti dapet Black Tears juga nah jadi Black Tears lu lumayan lah ya dari drop dapet bentuk Amplified nya dapet juga dari PG juga dari dismantle equipment PG yang ungu juga dapet gitu ya kan dan juga kemungkinan karena lu dungeon boss PG keuntungannya lu bisa dapet drop salad nya yang udah jadi jadi lu gak perlu craft salad dulu baru jadi early kalo set in kubus atau equipment juga gak perlu lu craft salad nya dulu baru dijadiin early juga jadi lu langsung dapet salad tinggal lu early in aja gitu ya kan tapi itu memang yang paling logis yang paling cepet kalo menurut orang tapi salah satu yang paling cepet menurut gua adalah di Tiamat dungeon Tiamat gua ngumpulin dari PG PG itu stamina 10 ya sekali dungeon yang boss yang dungeon biasa 5 kalo gak salah tapi yang intinya kan biasa boss kita cari yang drop nya lebih maksimal gitu ya kan juga lebih cepet stack nya walaupun agak lebih susah sedikit tapi orang boss akhirnya stamina lu untuk full PG aja butuh 120 stamina ya kan 30 Astaro 30 Disorter 30 Garden 30 Arone otomatis 120 sisa paling kalo lu pake 120 sisa 50 50 paling bantar Tiamat 1 kali puteran dalam arti A doang atau B doang ya kan 5 kali 10 jadi 50 tapi setelah gua coba gua coba berkali kali gua bandingin lebih cepet dapet Amplified itu dari Tiamat adik jadi daripada lu utamain PG daripada Tiamat kalo memang lu incer di Amplified gua saranin Tiamat yang lu limitin 20 kali 10 10 A B kanan kiri baru PG sisanya kenapa? karena gua sendiri coba bandingin di PG stack 10 ala boss gua iniin itu pokoknya full PG sih waktu itu gua coba full PG itu gua cuma dapet sekitar 5 Amplified nya itu pun gua harus crafting dulu nge-dismantle juga ya kan terus juga apa namanya buang duit juga kan lu crafting Amplified pake duit juga pake tiket yang orange yang overall report part 3 intinya lebih ribet dan dapetnya maksimal 5 gua pernah cobain gak tau kalo lu dapet lebih banyak sih itu hoki sih ya syukur kalo tapi gua sendiri gua cobain itu lebih sedikit di banding Tiamat gua Tiamat udah 10 kali itu dapetnya 7 7 kalo gak salah gua dapet 7 Tiamat 10 kali kalo kiri kanan 14 bisa lebih dikit bisa lebih banyak balik lagi ke hoki sama drop rate nya ya kan tapi gua sendiri ngerasain 7 7 gua udah 3 hari selalu 7 6 8 7 6 8 10 kalinya itu gua cek itu 7 6 8 7 5 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 10 10 Stamina disini dibanding PG yang 120 dapetnya cuma berapa. Bisa dibilang 2 kali lipat lebih banyak dropnya. Juga stamina lebih irit ya kan di Tiamat. Jadi kalau istilah nanya-nya saran gimana caranya profit yang banyak. Utamain dan jentiamat. Lo limitin dan jentiamat. Usahain gak mati. Ya kan. Hindarin skillnya jadi irit revive juga. Sisa stamina nya baru lo ke PG. Lalu stamina lo abis. Lo pvp pas arena time. Lo pvp nanti disitu dapet box stamina. Lo buka stamina lo nambah lagi. Baru lo limitin PG nya. Jadi utamain Tiamat dilimitin. Kalau udah capek yaudah gak usah PG gak masalah. Ingat badan penting sehat. Jadi kalau udah capek gak masalah. Cuman intinya Tiamat udah limit. Setelah Tiamat limit. Kalau mau PG, PG. Kalau stamina kurang lo cari stamina di arena. Union arena. Pas arena time. Itu dapet box stamina. Kalau enggak yaudah. Setidaknya lo udah ditiamat. Udah dapet sebanyak mungkin gitu ya kan. Intinya itu aja sih tips dari gue. Mudah-mudahan ngebantu. Kalau yang masih bingung. Atau kalau lo masih ada pertanyaan lain. Lo tulis aja di komen yang berkaitan tentang crafting amplified ini. Kalau misalkan lo nanya hal lain atau mau request. Seperti biasa. Tulis di tab discussion gue. Di channel gue. Di situ ada tab discussion. Diskusi. Lo klik di situ. Lo tulis di situ. Nanti gue jawab. Jangan lupa yang udah subscribe. Atau yang belum subscribe. Mau subscribe. Diklik tanda bell nya. Dicentang. Dan di klik oke. Atau simpan. Atau save. Supaya lo dapet notifikasi kalau gue upload. Karena notifikasi YouTube lagi ada error. Jadi kalau lo gak centang tanda bell nya. Lo gak aktifin. Lo gak akan tau kapan gue upload video. Lo gak kedape untuk fight. Itu arena time. Jadi. Jolong di klik. Jadi. Thanks yang udah nonton. Sekali lagi. Jangan lupa tinggalin like nya. Comment nya di bawah. Share videonya. Subscribe untuk next video. Jumpa lagi di Field Gaming. Bye. Nara. Sub indo by broth3rmax